Jaksa penuntut umum menuntut hukuman pidana selama lima tahun terhadap Habib Bahar bin Smith. Bahar bin Smith menjadi terdakwa kasus menyebarkan berita bohong terkait ceramahnya di Bandung pada akhir tahun lalu. Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani dengan nada keras memperingatkan pengunjung sidang agar tertib. Kegaduan terjadi usai Jaksa membacakan tuntutan yang disambut teriakan dari para pendukung terdakwa yang memenuhi ruang sidang pengadilan negeri Bandung. Jaksa menuntut terdakwa Habib Bahar bin Smith hukuman lima tahun penjara. Namun kuasa hukum Bahar Smith menilai tuntutan Jaksa tidak sesuai fakta persidangan. Saya minta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyampingkan tuntutan Jaksa penuntut umum. Karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Jadi saya menduga ini ada intervensi penguasa yang ikut campur dalam permasalahan ini. Bahar Smith didakwa pasal penyebaran berita bohong terkait ceramahnya di Bandung pada akhir tahun lalu. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Tiki Wismara, Ainews melaporkan.